Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Pertama-tama aku mau bilang makasih untuk kalian semua yang udah nungguin aku sekitar 1 bulanan Karena bulan kemarin itu aku ada banyak banget ujian sekolah Jadi aku mau punya waktu untuk syuting, edit, dan juga upload video Tapi berhubung sekarang ujian aku udah selesai semua, aku bakal mulai upload video kayak dulu lagi Jadi jangan lupa ditunggu ya Nah kemarin-kemarin itu banyak dari kalian yang request aku untuk buat video Q&A Jadi aku memutuskan untuk buat video itu Nah kemarin-kemarin itu aku udah sempet kan minta kalian untuk tulis pertanyaan di community youtube aku Maka dari itu di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan itu Tapi menurut aku, kalau kalian cuma nonton muka aku kayak gini mungkin akan membosankan Jadi aku akan jawab pertanyaan kalian sambil buat jurnal Kalau gitu, without further ado, let's get started Pertama itu banyak-banyak yang tanya aku masalah nama asli, umur, kemudian aslinya orang mana, dari mana, dan tinggalnya di mana Sebenernya itu aku udah pernah jawab di Q&A pertama aku Jadi kalau kalian yang pengen tau lebih banyak, bisa banget langsung tonton videonya Nanti bakal aku taruh di info card dan juga di description box Nah untuk video hari ini, aku bakal kasih tau secara singkat aja ya Kalau untuk nama, nama asli aku itu Jovanka Dan aku lahir tanggal 26 Desember 2003 Jadi bisa kalian hitung sendiri Kalau aslinya orang mana, aku itu orang Indonesia Dan juga tinggalnya di Indonesia, dari Jawa Tengah Selanjutnya juga banyak yang tanya Gimana caranya belajar bahasa asing Dan kenapa bahasa inggrisnya bisa bagus Jadi kebetulan di sekolah aku itu ngajarin bahasa inggris dan bahasa mandarin Jadi kalau untuk dasar dari bahasa inggris dan mandarin Itu aku dapetin dari sekolah Tapi kalau kalian kepengen bahasanya lebih bagus Pastinya kalian perlu sumber dari luar kan? Nah aku itu sarangin kalian untuk nonton video di Youtube Pakai bahasa asing yang mau kalian pelajarin Pastinya kalau dari awal itu gak bisa langsung lancar Jadi kalau misalnya sambil nonton video Itu bisa banget nyalain subtitle Indonesia Dan ya salah satu cara paling efektif untuk belajar bahasa asing Itu untuk denger orang aslinya ngomong Kenapa harus orang aslinya? Karena kalau misalnya nih kalian denger bahasa asing Tapi dari orang yang bahasa pertamanya itu bukan bahasa itu Biasa pasti dalam hal bicara terus pronunciationnya Itu bakal berbeda dan itu bakal berpengaruh juga ke kalian Makanya alangkah baiknya kalau kalian mau belajar bahasa inggris Ya nontonnya yang orang asli dari Amerika atau mungkin orang dari inggris Selain itu kalian juga bisa banget cari tambahan kosa kata Dari baca novel, baca komik, ataupun liat postingan di internet Sedangkan untuk bahasa yang kira-kira kalian harus belajarin dari nol Itu aku salanin untuk pakai aplikasi belajar Salah satu bahasa yang aku belajarin dari nol itu adalah bahasa Korea Karena ini belum pernah diajarin sebelumnya Dan di rumah aku pun gak ada yang bisa ngomong bahasa Korea Jadi aku itu pakai aplikasi yang namanya Duolingo Pasti kalian pernah denger kan? Aku pakai aplikasi itu untuk membantu belajar Dan menurut aku itu membantu banget Selain itu berhubung aku suka nonton acara Korea Mulai dari variety show sampai drama Itu juga membantu aku dalam menambah kosa kata Tapi selain dapat banyak kosa kata Kalian juga pastinya harus latihan cara berbicaranya Jadi kalau aku itu biasa sukanya sambil ngomong sendiri gitu Misalnya aku lagi ngerjain suatu hal Nanti aku bakal buat semacam monolog Intinya ngomong sama diriku sendiri Tapi pakai bahasa asing yang kepengen aku latih Dan menurut aku ini juga membantu banget Karena kalau seandainya lagi ngomong Dan tiba-tiba ada kata Yang kepengen aku omongin Tapi aku gak ngerti nih Nanti aku bakal langsung searching di internet Dan kayak gini caranya Aku juga dapet tambahan kosa kata kan Jadi buat kalian yang mau belajar bahasa asing Bisa banget dicoba ya Kalau untuk bahasa yang paling disukai Itu aku gak punya yang spesifik Karena menurut aku semua bahasa itu baik Dan kalau kalian bisa belajar dan mengerti banyak bahasa Itu menurut aku adalah sebuah kelebihan Jadi semua bahasa itu sama aja Tapi kalau harus pilih salah satu Maka aku pastinya akan pilih bahasa Indonesia Berhubung itu adalah bahasa yang aku pakai setiap harinya Tapi kalau untuk bahasa asing Mungkin yang paling aku suka itu bahasa Inggris Karena itu adalah bahasa asing yang aku paling lancar Di antara bahasa-bahasa lainnya Kemudian ini juga salah satu pertanyaan Yang banyak banget ditanyain Yaitu grup gay-pop yang aku suka Aku tuh suka lumayan banyak grup Tapi sebagian besar itu boy group Kalau untuk girl group Aku gak terlalu ngikutin Dan gak banyak yang aku suka Kalau untuk grupnya sendiri Itu aku suka sama NCT pastinya Terus ada The Boys dan juga 80s Kalau untuk girl group Itu aku suka Red Velvet dan Blackpink Untuk kalian yang tanya apakah aku ARMY Atau apakah aku suka BTS Jawabannya itu enggak Karena style musik mereka itu beda sama tipe musik yang aku suka Tapi bukannya aku benci ya Lanjut ada juga yang tanya Kalau beli sessionary itu langsung banyak atau sedikit-sedikit Jawabannya itu tergantung Tapi seringnya sih sedikit-sedikit Dibandingkan kuantiti atau jumlah sessionary yang aku beli Aku biasa lebih memacu pada harga barang yang aku beli Jadi seringnya itu aku kasih limit patasan 200 ribu setiap kali aku mau check out Jadi tergantung aku belinya barang apa Kalau barang yang aku beli itu murah-murah Otomatis bisa dapet banyak Tapi kalau yang aku beli itu lumayan mahal Maka dapetnya cuma sedikit Jadi kalau aku itu sistemnya tergantung jumlah harganya Kemudian ada juga yang tanya Kalau beli sessionary itu orang tuanya marah enggak? Jawabannya itu enggak Karena kalau aku beli sessionary itu selalu pakai uang aku sendiri Entah itu uang dari Imlek Entah itu dari uang jajan Pokoknya itu hasil dari tabungan aku Jadi orang tua aku nggak pernah protes sih Berhubung juga mungkin mereka tahu kalau aku pakai kali ya Dan kalau seandainya mereka marah Nggak mungkin aku punya sessionary sebanyak ini sekarang Buat kalian yang tanya tentang tips nabung untuk beli sessionary sendiri Aku udah buat satu video yang khusus menjelaskan pertanyaan itu Jadi bisa banget langsung kalian tonton ya Karena itu lumayan panjang Aku bakal taruh di info card dan juga di description box Jangan lupa dilihat Terus ada juga yang tanya Kakak itu tipe orang yang kalau buat sendiri bisa ngapain harus beli Atau beli aja walaupun bisa buat sendiri Aku itu lebih ke tipe yang kalau buat sendiri itu bisa ngapain beli Karena dari dulu aku itu suka banget bikin-bikin dan crafting Jadi aku sering coba-coba sendiri Dan karena itu sampai sekarang pun aku masih gitu Kalau seandainya bisa buat sendiri Maka aku akan pilih untuk buat sendiri dibandingkan beli Karena aku suka dengan tantangan Dan menurut aku itu sesuatu yang menyenangkan Kalau sessionary favorit dan alasannya kenapa bisa suka Jadi sessionary favorit aku itu washi tape Kalian juga bisa lihat sendiri kan berapa banyak washi tape yang aku punya Untuk alasannya itu sebenernya aku gak terlalu ngerti Tapi kalau seinget aku dulu waktu kecil Aku tuh sering banget nontonnya youtuber dari luar Dan mereka sering pakai washi tape Tapi waktu itu di Indonesia tuh belum ada washi tape Dan online shopping pun belum semudah sekarang Jadi aku gak bisa beli washi tape sama sekali Nah waktu washi tape mulai masuk ke Indonesia Aku tuh kayak seneng banget Makanya aku langsung beli lumayan banyak Dan menurut aku washi tape tuh salah satu sessionary Yang bisa kalian otak atik Jadi bisa dibuat jadi sticker Bisa dipakai jadi washi tape aja Atau bahkan bisa dipakai untuk menghias memo pad dan lain sebagainya Dan karena itu aku jadi suka banget washi tape Karena menurut aku sama sekali gak rugi Berhubung kalau kalian beli satu roll washi tape Itu bisa dipakai untuk macem-macem Selain itu desain yang ada di washi tape tuh biasanya imut-imut Dan banyak macemnya sesuai sama selera kalian Jadi tinggal pilih aja suka yang mana Biasanya tuh pasti udah ada washi tape-nya Maka dari itu aku suka banget yang namanya ngumpulin washi tape deh Untuk youtuber favorit itu aku punya tiga yang paling aku suka Jadi yang paling pertama adalah Moneyland alias Moneyland Dia itu kasih tutorial cara bikin resin Dan kadang ada juga review mainan yang menurut aku tuh lucu-lucu banget Ada juga yang namanya Comanan Bai Dia juga kasih tutorial resin yang menurut aku kayak bagus-bagus banget hasilnya Sedangkan yang terakhir adalah Maroon Sweets Dia itu dari Jepang dan kasih tutorial cara buat makanan dari Clay Yang menurut aku hasilnya tuh realistik banget Jadi kalian bisa langsung cek channel Youtube mereka Beberapa pertanyaan selanjutnya itu tentang video Youtube Kalau untuk lighting aku itu pakai cahaya matahari Aku gak pakai ring light ataupun lampu syuting lainnya Karena menurut aku ring light tuh lumayan mahal Jadi sekarang pun masih dalam proses menabung Untungnya di kamar aku itu ada satu jendela Yang walaupun gak terlalu besar Tapi cahayanya udah cukup untuk aku syuting Makanya kadang kalau mau syuting video itu suka khawatir Sebab cuaca kan gak bisa diperkirakan Jadi kalau misalnya mendung sedikit aja Itu langsung kerasanya gelap banget Dan aku pun gak bisa syuting Tapi nantinya aku juga edit lagi Aku kasih filter dan aku terangin lagi dalam editor Supaya kelihatan lebih terang Nah untuk editing software itu aku semua editnya di HP Pakai dua aplikasi Yang pertama tuh ada VLLO Dan yang kedua adalah InShot Ini dua aplikasi yang menurut aku tuh gampang banget dipakainya Dan alat yang ada di dalam aplikasi itu udah sangat lengkap Jadi buat kalian yang baru mau mulai jadi youtuber Aku rekomendasiin banget kalian untuk coba dua aplikasi ini Kalau untuk kamera Aku itu masih syutingnya pakai HP Dan HP yang aku pakai sekarang itu Samsung Galaxy Note 10 Tapi aku cukup yakin HP zaman sekarang itu sebagian besar Kameranya udah bagus banget Jadi gak peduli apapun HP kalian itu pasti udah cukup bagus untuk syuting video Youtube Dan untuk kalian yang tanya awal mulang mulai nge-Youtube dan kenapa jadi youtuber Aku juga udah pernah jawab pertanyaan ini di Q&A yang pertama Jadi bisa langsung kalian menonton aja ya Pertanyaan selanjutnya itu kenapa suka journaling dan saran untuk pemula Dari kecil tuh aku suka sama yang kayak crafting dan scrapbooking gitu Dan kalau untuk jurnal menurut aku dia itu mirip sama scrapbooking tapi yang masih ada gunanya Maka dari itu aku mulai nge-jurnal karena dulu juga sempet nge-trend dulu di luar negeri tentang journaling itu Makanya aku coba-coba dan ternyata aku suka Kalau untuk kalian yang baru mau mulai salah satu saran adalah jangan langsung beli banyak sessionery Coba dulu pakai barang yang kalian punya di rumah Karena mungkin gak semua orang itu cocok dan suka dengan journaling Tapi kalau kalian yang tau dan yakin aku tuh pasti bakal suka Tapi aku gak tau cara hiasnya tuh gimana Aku punya series yaitu bullet journal for beginners Jadi bisa langsung kalian tonton ya Totalnya ada 3 episode Aku bakal taruh di info card dan juga di description box Untuk warna favorit, warna favorit aku itu apa aja yang penting pastel Jadi aku tuh paling suka warna pastel tapi pastinya lebih condong ke warna pink Jadi kalau kalian lihat di channel youtube aku, di instagram aku Sebagian besar barang yang aku punya itu warna pink kan Nah selain warna pink, aku juga suka warna putih Kemudian lilac alias ungu pastel Kalau alasan mulai jualan online itu karena aku kepengen coba resin art Aku tuh udah lumayan lama kepengen cobain resin Tapi belum berani karena resin termasuk bahan yang lumayan berbahaya Nah kalau beli resin itu gak bisa yang kuantitinya kecil banget Jadi kalau misalnya beli itu langsung sebotol kayak 250 milian gitu Dan itu kan hasilnya bakal lumayan banyak Nah kalau aku cuma pakai untuk buat satu ngandengan kunci aja Menurut aku tuh lumayan sayang Jadi aku pikir kalau misalnya hasilnya bagus Mendingan aku jualin sekalian Nah pas aku coba itu hasilnya kayak estetik banget Dan di saat itu yang jualan gandungan kunci resin yang estetik-estetik tuh kayak gak terlalu banyak sih menurut aku Jadinya aku memutuskan untuk jualin Selain itu aku juga pikir pastinya akan ada banyak orang yang kepengen punya gandungan kunci estetik Tapi mereka gak bisa bikin sendiri Makanya aku memutuskan untuk jualin siapa tau ada yang mau Dan untungnya sampai sekarang sih masih berjalan dengan lancar Dan banyak yang minat Jadi makasih juga buat kalian yang udah beli Kalau untuk alasan lainnya Itu buat aku juga jadi tambahan uang jajan gitu sih Karena selama pandemi kan aku gak dapet uang jajan Jadi aku pun memutuskan untuk jualan Karena ini bisa buat aku bikin-bikin hobi aku Tapi juga dapet bonus yaitu uang jajan itu sendiri Kalau untuk rencana mau lanjut kemana Aku gak bisa kasih tau nama universitasnya Tapi kalau untuk jurusannya sendiri itu aku pilih bisnis Dan alasannya itu karena entah kenapa aku tertarik dan suka banget sama yang namanya berbisnis Dan juga seringnya kalau aku jadi panitia suatu acara sekolah Misalnya kayak pentas seni gitu Aku sering banget dimasukin ke divisi danus alias dana usaha Jadi emang udah lumayan sering sih ngelakuin bisnis kayak gitu Dan aku merasa passion aku ada disitu Makanya aku memutuskan untuk kuliah di jurusan bisnis Itu dia untuk video hari ini Semoga kalian suka Makasih banyak buat yang udah kasih pertanyaan Dan buat yang pertanyaannya belum dijawab Mungkin bisa kalian taruh aja di komen di bawah Nanti akan aku bantu jawabin Atau kalau pertanyaannya ada banyak Aku akan buat video Q&A lainnya lagi Kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Terima kasih.